Ya pemirsa, hingga saat ini BKPSDM Tanjung Jambung Barat masih menunggu juknis kapan dikelarnya ujian seleksi PTKK. Sebab sesuai jadwal dari BKN Pusat bahwa jadwal pelaksanaan ujian PTKK dimulai dari 10 November hingga 20 Desember. Namun untuk Tanjung Barat sendiri, belum terdapat jadwal pasti ujian PTKK tersebut. Ujian CAT bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK hingga saat ini belum dapat dijadwalkan, kapan terlaksana. Karena jika sesuai jadwal BKN, bakat jadwal ujian PTKK dimulai dari 10 November hingga 4 Desember. Sedangkan Kabupaten Tanjung Barat sendiri masih menunggu juknis aturan seperti apa atau jadwal secara pasti ujian CAT PTKK. Karena ujian PTKK tersebut dipastikan akan dapat diselenggarakan di kota Jambi dan tidak dapat dilaksanakan di kota Kuala Tunggal. Kabupaten Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahmah Husin ia juga mengatakan nantinya di Tanjung Barat terdapat 2.448 yang akan mengikuti ujian seleksi kompetensi CAT yang terdiri dari tiga formasi, yakni formasi tenaga guru, formasi tenaga kesehatan, dan formasi teknis. Dan Tanjung Barat sendiri menerima 2.196 formasi PTKK. Seleksi jadwal ini, kemarin kan sudah ada penyesuaian jadwal dari pelaksanaan seleksi DSM tahun anggaran 2023 ini untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya itu tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Cuman kita kan belum menutupi ini, kapan-kapan jadwal itu di tanggal berapa? Jadwal itu dari 10 November sampai dengan 4 Desember. Mungkin kalau sesuai rencana terjadwal itu, kita diadakan di Jambi misalnya, di Jambi ya? Di Jambi. Jambi dengan kita untuk penegas masalah himbauan ini kami sudah sampaikan sebenarnya melalui pengumuman. pengumuman Panselda itu yang ketentang hasil sanggah di awal kemarin, kita akan himbau dan termaktubkan dalam poin ke-11nya itu. Himbau agar tidak mempercayai siapapun, apabila ada orang pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan, itu tidak usah jangan dipercayai seperti itu. Karena hasilnya langsung otomatis ya? Iya, karena tes itu kan langsung mereka sendiri yang tes dengan metode seksi komputer tadi, tes melalui komputer, dan hasilnya kan langsung keluar. Dia mengetahui sendiri nilai dia itu seberapa, itu dia tahu sendiri. Jadi di dalam pengumuman itu sudah kita himbau, jangan mempercayai siapapun gitu kan, untuk yang menyatakan bisa melulus kami. Lebih lanjut Rahma menambahkan, ia berharap kepada calon P3K untuk tidak mempercayai oknum yang memanfaatkan momen dan dapat meluluskan P3K. Sebab pelaksanaan ujian kompetensi P3K dilaksanakan secara transparan, dan nilai hasil ujian langsung keluar, dan dapat dilihat melalui monitor komputer ketika selesai melaksanakan ujian P3K. Dan yang dapat menentukan kelulusan hanya kemampuan diri sendiri, bukan melainkan dari orang lain. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.